dan ini ada gambar tatunya macam-macam yang ini juga lucu-lucu ya tatunya ya ini juga ada ada gambar putri duyung juga capung juga ya dan ada seperti ini juga oke kita mulai aja ya hello guys welcome back to our channel keluarga unik international video kali ini berbeda ya dengan video sebelumnya video sebelumnya itu cuma curhat-curhat dan seputar keluarga ya seputar berita viral yang minggu-minggu lalu ya video kali ini kita mau unboxing glitter tattoo ya kalau teman-teman udah menyaksikan udah menonton video ulang tahun video kami ya teman-teman pasti tahu ini pasti melihat kalau salah satu kade ulang tahun ada ini dan hari ini kita mau coba ya buka ini ya udah menteskannya oke dan ikutin kita terus buka buka ya siyan ya buka 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 bagaimana dan apa dan ini ya ada ini bentuk gambar ada lumba-lumba ada ikan paus ada kuda laut ada emotion kerang dan lain-lain sebagainya yuk kita bongkar yuk bongkar mama dan ini dia teman-teman dan di dalam kotaknya ini ada cara membuatnya ya seperti ini pertama dari sini dulu ini dari lima enam tujuh kita harus bongkar semua, oh ini dia ini pertamanya itu ya ada berupa lem ya stiker seperti itu ya terus ditempelkan ke tangan stikernya ini lalu kita ambil handuk ya handuk atau tisu juga boleh ya terus ininya basah ya harus basah dibasahin baru ditepuk-tepuk ke tangannya ke stikernya ini ya dan lalu udah habis itu udah ditepuk-tepuk dibuka lah stikernya ini ya lalu dituangkan glitternya blink-blinknya ke tangan ke bagian yang sudah kita tempel tadi ya katunya tadi stikernya tadi udah habis itu udah kalau misalnya udah cukup nah habis kita tepuk-tepuk ya kita tuangkan ini tadi ya glitternya baru kita sapu-sapu ya kita sapu-sapu bagian yang luarnya apa namanya dengan yang ini ya dengan yang ini kuasnya ya lalu setelah itu kita cuci pakai air dan sapu-sapu bersih hingga terbentuk ya sampai isi sampai yang nyempel ini ya baru kita cuci pakai air ya dan akhirnya jadi deh bentuk tatunya oke kita mau coba dulu ya dan selamat menyaksikan dan ini ada gambar tatunya macam-macam ya yang ini juga cuci-cuci ya tatunya ya ini juga ada ada gambar putri duyung juga capung juga ya dan ada seperti ini juga oke kita mulai aja ya jadi Yosiana milih seorang putri duyung ya ini mau tepuk-tepuk tepuk-tepuk pakai apa namanya kain basah ya biar nempel dia oke tepuknya agak lama tepuknya agak lama ya biar dia biar dia betul-betul nempel tadi ada kertas tempelannya seperti lem itu ya seperti ini lem jadi harus dibuka dan di lalu yang ininya ditempel ke tangan dan Yosian katanya mau yang warna ini ya dan ini harus dibuka dulu ya nah ini kan udah terbuka ini ya dari plastiknya udah gak ada lagi kita lalu kita tuang glitternya ke sini usahakan tuangnya hanya sekitar gambarnya aja ya biar gak banyak glitter yang terbuang itu alasannya oke dan usahakan sebelum kita memakai glitternya menuangkan glitternya ini ya ini usahakan ada kertas koran di bawahnya agar glitternya ini bisa dipakai ulang oke oke walsih walsih usah selamat menikmati lalu disapu-sapu maaf ya kawan tadi ada salah maaf ini pertama kali dan kita akan mengulanginya nanti kita ulangi lagi jadi ini dia sudah terbentuk jadi kita mau ulangi lagi ya ini pakai yang sama ya dan kita akan copot dan akan dituangin lagi kita coba dengan warna putih lagi ya oke dan akan aku sapu-sapu selamat menikmati enggak bagus hasilnya enggak bagus hasilnya enggak bagus hasilnya dan nanti aja lah kanan depan selamat menikmati selamat menikmati